Ibu mungkin bertanya, abimaki siapa orang yang paling sibuk klak di akhirat dengan kenikmatan sorganya? Ibu bapak nanti di sorga tuh panik loh kita. Aduh, pingin ini, pingin ini. Gimana kalau anak suka mainan, dibawa ke toko mainan, kira-kira anak panik gak tuh? Biasanya dia cuma beli di tempat mainan yang dipikul oe, 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 gitu kan? Cuma ngeliat, nah ini, ini apa gitu. Cuma segitu aja. Dibawa ke tempat mainan yang luas, anak itu apa yang terjadi? Panik. Wah, begini tuh. Bapak nanti, ibu begitu masuk sorga, panik. Bapak begitu masuk sorga, panik dengan kenikmatan yang ada. Sekarang siapa yang paling banyak menikmati nikmatan sorga klak di akhirat? Jawabannya orang yang paling sibuk apa? Membahagiakan orang tuanya. Dia yang paling sibuk untuk menikmati sorga klak di akhirat. Waduh, coba sibukkan dengan orang tua. Maka anda akan sibuk menikmati sorga nanti. Itu pintu sorga. Jangan diabaikan itu. Dekati, dekat, bahagiakan. Kalau sampai hari ini kita masih punten-punten. Belum meliriknya, belum menghubunginya. Bahkan cuma ketemu, astagfirullah, lebaran doang. Lahawla walakwata illa billah. Ngeri sekali. Orang tua yang di kampung pasti kangen. Tolong datangi. Sebulan sekali, mah. Masya Allah. Kalau telepon, sehari sekali, mah bisa. Dua hari sekali, bisa. Kenapa? Sebenarnya ketika menghubungi orang tua, ibu bapak sedang membukakan beberapa pintu di depan. Sukses, 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 sukses. Kita ini ingin membukakan pintu kesuksesan. Tapi tidak pernah kita buka. Kenapa? Karena kuncinya di orang tua. Ini dia. Sampai punten Rasulullah s.a.w. mengatakan Raghim al-an, Raghim al-an. Tiga kali. Raghim al-an itu kalau ada orang jatuh. Ibu kalau orang jatuh, ada jatuh begitu. Bapak jatuh begitu. Tapi ini jatuhnya tersungkur hidungnya. Serok, gitu. Itu orang menyakitkan gak itu? Selaka habis gitu kan? Dikatakan itu Raghim al-an. Rugi itu seperti orang tersungkur jatuh. Ini orang tersungkur jatuh. Ini orang tersungkur jatuh. Siapa yang Rasulullah? Mereka yang punya orang tua tidak sanggup untuk membahagiakannya. Itu seperti orang tersungkur jatuh. Dengan hidungnya dan kerugiannya luar biasa. Kenapa? Waduh, udah mukanya hancur. Hidungnya hancur. Kenapa? Apa namanya? Nyungsak gitu ya. Kalau bahasa kerennya tikusruk. Iya. Saya gak tau bilangnya apa ya. Jatuh gitu. Jadi Raghim al-an. Tikusruk sia. Tikusruk sia. Gitu tuh. Tikusruk sia. Siapa ya Rasulullah? Mereka yang apa? Yang mereka punya orang tua tapi tidak apa? Tidak sanggup untuk membahagiakannya. Tapi cara membahagiakan, banyak. Cara membahagiakan orang tua banyak. Tegurus apa aja? Banyak. Jujur disini sebagai orang tua. Kalau ditelepon sama anak. Ditanya. Bapak apa kabar? Seneng apa enggak? Aduh luar biasa. Mama apa kabar? Seneng. Mama aku kangen. Seneng gak digituin? Seneng. Masya Allah. Gak ada orang tua yang tidak seneng digitu kan. Begitu kata-kata. Mama apa kabar? Aku kangen. Ibu seneng. Alhamdulillah anak. Plum. Pintu kesuksesan buat anak itu terbuka. Terbuka itu bunda. Tapi orang tua saya emang kelihatan cuek. Itu kebiasaan hatinya tidak anda buka betapa bahagianya dia. Ada seorang yang kalau ditelepon sama anaknya. Assalamualaikum Pak. Kenapa telepon? Ada apa? Anaknya bagaimana tuh? Males saya telepon dia. Hatinya mah gak begitu. Cuman karakternya begitu. Hatinya gak begitu. Hatinya lembut. Cinta. Sayang. Kangen. Ingat itu. Subhanallah. Hanya sebagai karakter yang berbeda-beda. Kenapa telepon? Ada apa? Saya mah kangen. Hanya ngomongnya juga. Kenapa? Enggak. Cuma telepon aja. Cuma gitu. Enggak dibilang kangen. Orang dia juga ngomongnya begitu. Jangan. Dia karakternya begitu. Tapi hatinya mah kangen. Cuma tidak bisa mengungkap. Memang begitu karakternya. Ingat itu ayah anda buda. Jangan sampai mengatakan. Ayah saya mah biasa aja. Ibu saya mah biasa aja. Emang ibu bapak tahu hatinya kayak apa? Emang ibu bapak buka jantungnya kayak apa? Enggak kan? Tapi hatinya bahagia. Subhanallah. Lanjutkan. Apalagi kalau ada orang tua ini. Bisa kita bahagiakan. Satu tadi. Rizki. Usia. Keduanya apa tadi? Apa? Sorga. Masya Allah. Kenapa? Karena dikatakan kelaka bagi orang. Kenapa? Yang tidak sanggup membahagiakan orang tuanya. Pada orang tuanya ada. Kenapa? Karena itu pintu sorga yang ada. Diabaikan tiket ke sorga. Ya? Yang ketiga. Dan siapa? YES. 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 Terima kasih.